Kenapa bisa ada hutang? Tergantung ya keperluannya Ini kata tiktok Sarjana mana lagi nih? Ada tiktok ya? Saya sih juga sebenernya gak main tiktok Saya gak punya akun tiktok Jadi kalaupun saya tiktokkan bisa saya dipaksa Dan mau? Tapi saya minta dia maksa saya Lagu ini kami persembahkan buat semua orang di rumah Yang sedang dalam pelukan Pelukan hutang Kutuliskan cerita tentang Cara ku meminjamkan duitku Tentang apa yang membuatku muda Berikan duitku padamu Takkan habis alasan kamu Ketika aku tagih hutangmu Kan terambat jenuh diriku Untuk mengungkapkan rasa ini Telah habis sudah Duit ini Tak lagi tersisa Pada dompetku Karena tak ku hutangkan Sisa duitku Hanya untukmu Aku pernah berpikir tentang Untuk tidak pinjamkan duitku Namun ku masih punya hati Untuk berbuat baik padamu Aku ingin dirimu Ketika aku hutangkan Sisa duitku Ketika aku hutangkan Sisa duitku Hanya untukmu Bayarlah hutangmu Tiap bulan menunggang Hingga tahun berganti Bila tidak dibayar Kan ku acak rumahmu Selebel Gak usah sedih gitu dong Mau di acak-acak rumahnya ya Enggak, ternyata Frater juga boleh nyinyir ya Gak acak-acak So keluarin, sekarang bebasin Keluarin, lega ya Ada apa? Di Biana ada apa sebetulnya Siapa yang ngutang di Biana? Ada hal yang tidak kita tahu Terus yang lainnya buru-buru beres-beres Biar gak ditanya Ini yang beres-beres siapa emang? Yang beres-beres Grup apa nih? Ini grup Ada di acara kita Betul, betul Gue tahu grupnya Ini siapa sih sebetulnya? Ini ada apa? Biasanya opening yang nyanyi itu jatah kita Iya Kok diambil aja gitu aja sih Sama yang lebih bagus lagi yang ambilnya Eh, tepuk tangan dulu untuk para Frater Di sini ada Frater Riko Steven Atau Steven nih ya Hengki Dan juga Frater Tirta Nah ini tergabung Satu grup ya Namanya Ruang Mengadu Band Ruang Mengadu Asik Berarti ini kumpulan para Frater ya Betul Bentar lagi ada programnya di Komsos Tadi merah Ruang Mengadu Mereka itu bukan pakai kostum tampilan Bukan Itu memang pakaian biaranya begitu Keseharian itu bukan cosplay Bukan Itu kalau Frater tuh kreatif gitu ya Romo udah bikin apa? Ya Udah bikin apa? Udah membuat banyak pasangan menikah Iya juga sih Mereka belum bisa Iya bener 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 Iya bener 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 Kalau Romo udah bisa kasih sakramen perminyakan mereka belum? Belum Belum Nah bener bener Tapi Romo juga kan bisa Tapi saya gak bisa kayak mereka Ini mereka dari biara sekolah setikat OSC ya betul ya Sekolah setikat OSC Meskipun ya beda konvent tapi ADD kelas Saya bangga melihat ADD kelas seperti itu ya Jadi saya tidak krisis keteladanan Keteladanan kan harusnya ke atas Ini kok ke bawah Eh suka-suka saya dong Kan teladan bisa di atas bisa di bawah bisa Boleh dong saya meneladani ADD kelas Boleh Boleh Coba Frater-Frater meneladani Pastor Aloy gak? Kalau ada yang bisa diambil Kayaknya gak ada yang bisa diambil yaudah Romo Aloy Kita kembali lagi di rumah Noni Rumahnya Nodi dan Sony Betul sih Ali hari ini kita barengan Romo Aloy Tadi lagu apa ya ngomong-ngomong ya? Itu parodi Sebenernya ini lagu dari salah satu musisi Indonesia Lagu siapa sini? Ini judulnya adalah Surat Cinta untuk Starla Aslinya Virgon Aslinya Virgon Tapi tadi diparodikan Ya memang sudah ada parodinya juga Dan sempat viral beberapa waktu yang lalu Tentang orang nagih hutang Begitu tau gak? Hutang Hutang Karena orang kalau udah punya Kita minyemin duit sama orang Atau yang minyemin barang sama orang Kadang mau nagih susah coy Ah masa sih? Iya makanya disepet pake lagu gitu Selain ini juga kan ada lagu yang pok ame-ame gitu-gitu kan? Oh gitu? Banyak lagu-lagu tentang nyepet hutang Maksudnya ini kan angle-nya adalah orang pemberi hutang Orang yang punya hutang Seneng-seneng aja Iya kan? Kita selama ini terjebak Kok kita lagi hutang? Manusia pada umumnya Acara-acara pada umumnya Mikirnya kan angle pemberi hutang Coba sekali-kali kita dari yang punya hutang Senang Senang mereka Kalau begitu kita datangkan langsung Gak usah Gak usah Makanya kita datangin Romo Aloy kan? Sebagai praktisi Romo Aloy kita ngobrolin tentang hutang hari ini Eh sebelum itu karena apa kita ngobrolin tentang hutang? Salah satunya adalah memang ada request di Komentar YouTube-nya Kolom komentar YouTube-nya Komsos Bandung Bahas dong tentang hutang pihutang katanya Betul Ini jadi ada salah satu Mau saran topik Kalau diterima ya Tentang hutang pihutang ke pribadi Dalam hal ini kekenalan Dilihat dari sisi Kristianinya Contohnya sikap kita dalam menghadapi orang yang berhutang Terus tidak dikembalikan Walau sudah diminta Orang minjam ke kita Ada uangnya Tapi kita bilang tidak ada Kata temanku Kalau kita putuskan Untuk kasih pinjam ke seorang Harus tahu bahwa Uang itu sudah tidak akan pernah kembali Sebenarnya garis besar Masih ada Masih ada Bagian lu Son Bagian lu Son maksud gue Latihan gak sih tadi? Latihan Tapi rompong ini kan ada 16 alaman Masa mau kita baca sama? Terus juga orangnya kan tiga ya Kenapa dia gak nyamber ya? Saya sudah Dia gak nyamber Jadi sebenarnya kalau hutang itu ya Intinya aja dari ini Minjem Oh ini kan kegiatan dasarnya sebagai anak hukum Sarjana hukum Anda? Dulu Sekarang kan SHSnya sarjana hiburan Menghibur Saya juga Gelarnya M.HUM M.HUM Master Humaniora Sarjana Filsafat sekarang ya Saya dulu SS Sarjana Sastra Kok bisa? Nanti kalau S2 Saya dulu masih M.HUM M.HUM Sekarang M.VIL ya M.VIL Kami dulu masih M.HUM Master Humaniora Master of Humoris Makanya ceria Saya dong Nadi apa? Sarjana apa? MC Apa itu? Master of Ceremony Bukan gelang Gini-gini magister loh MC Tapi benar ini Secara hukum nih ya Secara umum nih Hutang piutang itu pinjam meminjam Teori dasarnya Meminjam berarti bukan barang miliknya Harus dikembalikan Prinsip dasar dari hutang piutang Tapi kan bukan barang Duit Duit Apapun itu bentuknya Bisa barang Bisa duit Nah jadi kalau ada di minjam Harusnya Se-yogia nyawa Dikembalikan Sesolonya lah Kembalikan Satu kota lagi boleh? Saya sebagai pengusaha bus Nama-nama kota semua Pengusaha bus Sony soalnya apa? Lagi mancing nyogia biar masuk Keren loh kalau bisa mancing Pada dasarnya kan harus dikembalikan Harus dikembalikan Kalau secara gereja nih Romo Hutang piutang itu ada aturan khusus Atau pengertian dasarnya apa sih? Terjadi kan di umat ini Ada Romo juga Serius Ya kan ada Romo yang dipinjemi Apa Meminjam ke Romo ada Jubah misalkan Aduh Jubah saya lagi Mau Misa gak bawa jubah Gak bawa jubah Nginjem lah Ih teladan banget tuh Mau Misa gak bawa jubah Sama juga Kayak mau siaran Bajunya belum disetrika Itu sama Sebenarnya kalau di Sejarah Israel ya Ini juga konon Karena saya belum hidup waktu itu Masa coba inget lagi Gak inget ya bener Ya waktu itu jadi patung berhala Malah curhat Kan kita berdampingan waktu itu Lah saya dimana Kamu yang nyembang Oh iya Saya yang lebih terkutuk loh Jadi waktu jaman Israel Pada jaman Israel itu kan Sudah dibagi-bagi tuh 12 suku Israel Adik-adik dengerin ya Ini kuliah Pengantar kitab suci 12 suku Israel itu Hanya ada satu suku Yang tidak diberikan Harta milik pusaka Suku Lewi Karena dia punya tugas khusus Peribadatan Nah sebelah suku yang lain Diberi masing-masing Harta milik Sehingga kalau itu dilakukan Sebetulnya adil Sudah Semua akan Terpenuhi kebutuhannya Sehingga tidak perlu lagi Yang namanya Hutang berminjam That's it Aku salah nih That's it itu Itu dia kan Itu dia Kalau ini masih benar Masih benar Berawal-awal Gue pengen ketawa Sampai kebersihan That's it Dia langsung ditarik Tunjuknya loh Begitu lu keluarin begini Gercep dia Terus Nah Kenapa bisa ada hutang Tergantung ya Keperluannya Ini kata TikTok Sarjana mana lagi nih Ada TikTok Saya sih juga sebenarnya Gak main TikTok Saya gak punya akun TikTok Jadi kalau pun saya TikTokkan Biasanya saya dipaksa Dan mau Tapi saya minta dia Maksa saya Tapi kan Instagram ada ya Ada yang pernah diwawancarai Di podcast juga Lalu dia bilang ini Kalau orang kaya Itu hutang Biasanya untuk Usaha Modal kerja Lalu kalau kalangan menengah Berhutang untuk Lifestyle Gaya gitu Nah kalau orang miskin Berhutang untuk Bayar hutang lagi Gali lobang tutup lobang Nah kenapa bisa ada Kejadian orang Berkekurangan Sampai lalu Butuh berhutang Berarti kan terjadi ketidakadilan Secara global Masif Dan terstruktur Boleh pakai bahasa yang kita pahami Saya juga tidak paham Bagusan Ini tumben ya Romo Aloy hari ini Berapi-api sekali Soalnya hawanya agak panas Memang Buka 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 Bajunya buka Buka Bapak Bapak Pasal episode sebelumnya Gak sepanas ini ya Iya iya Memang kebutuhan banyak orang Karena episode kali ini Kita Kenapa ini Ditonton juga sama Beberapa umat Yang datang kesini Dan juga ada Bosek Komsos disini Makanya panas Ini rasanya punya masa bayaran ya Berasa gimana rasanya jadi Elisugigi Eh nasi kotak udah dibayarin Tapi asli panas Ini kebetulan nih Kita ngomongin utang Iya ini kan Romo Berarti bajunya Pasti religius nih Iya dong Tapi ini Bajunya bukan bekas utang kan Lunas Religius nih pasti nih Pasti ayat kata gue Kutipan ayat nih Mungkin Hah Eh Bentar lu Lah ada bulunya Eh bener Itu asli Ada gambar satwa berbulu Itu foto siapa Aduh Kita pernah ngeliat ini di IG nya ya Dan itu pemandangan yang tidak terlalu menenakan Dan sekarang dipakai Ini karena ngomongin utang ya Iya Uang kan Uang Ini saya spesial ini Ini bang Indonesia tau ya Kejadian ini tau ya Memang Makanya dulu ditarik Buat dibikin begini Uang lamanya ditarik Dipin gede Jadi bajunya Romo Aduh minuman udah begitu Bajunya begitu Iya Romo konsep hidupnya seperti apa sebenernya Minuman baik Baju lima ratusan Seperti apa ya Teladan seperti apa yang mau dikasih ke anak muda Namanya skincare pemutih dari dalam Apanya yang putih Baik Baik Cuman kan yang putih di dalam berarti Bukan di luar Tempat minum pak ini Ini kita balik lagi ke hutang nih Romo Ini memang menyentil ya Sebenernya kalau kita ngomongin uang Umumnya hutang itu adalah bentuknya uang Kalau kita ngomongin di kehidupan zaman sekarang Mungkin dulu yang saat hidup di zaman barter Hutangnya adalah Barang Nah sekarang nih cenderungnya ke uang ini tadi Ada baju lain di dalam itu sebelum kita lanjut Ada Takutnya ada dua lapis Ada Dibalikin Udah Segini aja Jangan dibuka lagi Kita kembali ke hutang ya Kita kembali ke hutang ya Please Nggak konsen Nggak konsen ya Nggak konsen Lagi dipelototin monyet ya Iya Beneran Itu Sony belasang aja pak Ayah Lupa yang apa Lagi nonton loh Nggak ya nonton Ayah mertua Kan Bisa buka youtube loh Iya bisa Kalau misalnya keadaan sedemikian seimbang Dunia itu lalu balance Tidak ada kerakusan Tidak ada penindasan Tidak ada perampasan Segala macam Tuhan sudah menciptakan dunia ini baik adanya Adil Cukup untuk menghidupi Kebutuhan Memenuhi kebutuhan semua umat Tapi tidak akan bisa memenuhi Segelintir orang yang tidak puas Nah Itu kan persoalannya Tapi kan banyak orang-orang kesini juga segala-gala Nggak cukup katanya Betul Jadi bukan hanya tentang kepuasan Tapi memang secara kebutuhan Tidak pernah cukup aja Iya karena mungkin egonya itu loh Soalnya kita bergaji sekian Satu juta misalkan bilang nggak cukup Gaji dua juta bilang nggak cukup Gaji tiga juta kadang nggak cukup Kami wang sako imam sih itu harus cukup sih Ya itu kan Iya Tapi kan nggak semakin Udah perintah dari atas Tapi kalau ditambah mau dong Mau Tapi Ini ngomong jujur ya Ngomong jujur Ngomong jujur Itu ekspresi jujur banget dari Romo Aloy Tapi kalau misalkan mau disentil dikit lagi Romo pernah ngutang nggak? Pernah Dulu sebelum masuk seminari Sebelum Apa tuh? Utang apa? Utang uang Ke Ketemen Sudah lunas Temen yang sudah sukses Saya kan belum sukses waktu itu ya Jadi dimaafkan gitu Dimaafkan Oh jadi pengecualian ya Jadi utang piutang boleh selama yang belum ke yang sudah sukses Betul Kalau pinjong ke yang sukses boleh gitu Boleh Waktu itu kasusnya saya lagi jatuh pak Oh cari simpati Cari simpati Karena kesalahan saya sendiri Eh kenapa? Nggak ada sinyal pak Kenapa? Karena dulu kalah Judi Judi bola Ya ampun Itu sebelum masuk seminari Sebelum masuk seminari Lagi Secara ekonomi lagi drop Bukan ekonomi drop Karena kalah Judi Kalau tidak salah mau baik-baik aja Oke setelah itu akhirnya Waktu kan kalau Judi itu kan Kalau menang ketagihan Kalah penasaran Iya betul Kok Anda tahu? Tahu Karena saya banyak mengayomi adik-adik yang seperti itu Kalau setahu saya Judi itu Ted Judi Ned Gitu kan Salam bang haji Oke jadi Waktu itu sedang Berkekurangan nih Lagi kalah Lagi kalah jaduh bola Akhirnya hutang ke temen Temen itu sekarang masih kontak Masih baik dengan saya Karena temen Karena masih nagih hutang ya? Karena tetap masih nagih hutang Lunas Dan sebagai balas budi Bahwa dulu dia membantu saya Sekarang dia buka resto Belum makan Saya selalu Kalau ada kesempatan Jajahnya di dia Saya bawa anak OMK Makan disitu Bayar? Pulangnya Oke biasa ya Barusan gue kepikiran Mau ngasih tau alamat resto gue Ya gak jadi Ngeri Bayar Tapi modalnya pasca bayar Pulang baru ada tagihan Oh transfer Nimo yang tadi gitu Dia gak malu sama nakana Kalau gak ada punya duit Sebentar Berani nagih sama Romo Betul sorangan Kalau utang piutang Sebenernya meniadakan Gelar jabatan Strata sosial Utang ya utang Utang ya utang Kesiapapun itu ya utang Kesiapapun gitu Oke Nah kalau gitu secara gereja nih Romo sebenarnya Ada ayat yang mengatur gak sih Yang bisa kita lihat nih Jadi acuan Kalau kita ingin meminjam Sebagai hutang Atau Menagi hutang ke Orang yang berhutang kecil Nah kebetulan HP saya Diterinya nyala nih ya Pas banget Sudah saya siapkan Saya tau anda mau nanya itu Keren Nabi Sudah siapkan Dia belajar dari pengalaman pak Betul Eh ada cemilan loh Silahkan dibaca Silahkan dibaca Romo Silahkan dibaca Romo mau baca dulu Iya Kita mau cemil Silahkan Eh maaf pak Kolesterol Kolesterol banget Terus gue makan kacangnya Pake sendok Mohon maaf ini kok cuma dua ya Kita ada tiga loh Ini cuma dua Ini gak gini gimana nih Yang gak bisa jawab gak makan ya Ayatnya apa nih Romo Dalam Injil Matthius bab 5 Ayat yang ke 41 dan 42 Dikatakan demikian Udah kayak membayar agama belum? Udah Jadi TVRI Siapa tau diundang Berilah kepada orang yang meminta kepadamu Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu Titik dulu Itu dimaknai secara literally gak? Kalau jangan menolak orang yang pengen minjam Berarti kita harus selalu memberi piutang Kita harus selalu ada dong berarti Harus meminjam gak? Kalau dalam hal ini konteksnya kita yang berkelebihan Ada orang yang membutuhkan Iya Memberikan Betul Tapi jangan lupa Tentu ada kewajiban dari orang yang Meminjam Nah Tapi kan biasanya ayatnya cuma dipenggal sepotong Biasanya Berarti pada dasarnya prinsipnya sudah diatur nih Bahkan di kitab suci Sebetulnya iya Yang terjadi penyimpangan adalah Kalau salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya Itu yang keliru memaknai Atau bertindak tidak semestinya Misalnya Misalnya ya Saya yang berkelebihan nih Misalkan anda kan wajahnya lebih prihatin ya Udah barusan saya perhatikan Sabar Karena tadi sama Fatal udah diacak-acak lumayan Udah ditagi Fatal nih Pengen ngacak-acak lumayan yang kacak mukanya Pengen nembal Pengen nerusi Pengen mempertebal Makanya ada makanan Kalau emosi makan mbak Saya contohin ya Emang pengen enak aja itu mah Yuk ditemenin Aduh Kalau kita berkelebihan ya Punya sesuatu yang lebih Sudah se-yogyanya dong Kita membantu yang berkekurangan Betul gak? Nah cuman kan kadang-kadang Bisa terjadi Yang berkekurangan sebetulnya tidak berkekurangan Tapi? Tapi sok berkekurangan Pura-pura Atau pada saat itu Dia merasa berkekurangan Tapi saat dia nanti Berbalik Dia sudah punya Itu tidak merasa lagi Wajib Mengembalikan Atau pura-pura lupa juga Aduh Pura-pura lupa Ada yang ternyar di belakang Property Ini yang buat di toko-toko itu Yang bukan bohongan Eh bukan bohongan Jadi Ramo sebenarnya kan Kalau ngomongin butuh Orang pasti pada dasarnya butuh nih Punya kebutuhan Tapi punya ketidakmampuan Memenuhi kebutuhannya Dengan banyak alasan Mungkin sebelumnya ini dulu Dasar dia berhutang dulu apa? Ya Angep butuh Katakanlah Kita bicara Misalkan ada sebuah keluarga nih Orang tuanya Kebetulan pekerjaannya Tidak punya penghasilan yang cukup Untuk membiayai anak-anaknya Mereka berhutang Artinya karena kebutuhan Nah prinsip dasarnya Berarti orang tuh Kalau membutuhkan sesuatu Meminta kepada orang yang berkecukupan Boleh dong Dalam hari ini Kita belum ngomongin lembaga nih Dari pihak Yang berkekurangan Nah yang menjadi catatan adalah Apakah dia mengembalikan Atau tidak niatannya Itu yang harus kita lihat Betul Setelah dia terbantu Lalu disposisi Wah disposisi itu apa ya Bagaimana dia memposisikan diri Itu bagaimana Kok nanya ke kita Ini refleksi ya Refleksi Sangin harus jawab Kayaknya kita negeri lagi Kaget kita Saya tahu tidak akan dijawab Iya Iya begitu Nah kadang-kadang Orang merasa Ketika saya butuh Dia wajib membeli saya Oh oke Gitu Pas saya sudah punya Kemampuan untuk mengembalikan Kadang-kadang Udah lah Nggak dibalikin juga Dia kan orang mampu Oh iya Kadang-kadang juga ada begitu Berarti itu pemikiran Pemikiran saya dulu pak Ketika dulu saya yang ngutang Wajib manusiawi ya Sekarang masih ya Udah beres Enggak Semenjak ditahbiskan itu Udah kembali ke jalannya Sejak masuk seminari udah beres Seminari ya Nah tapi kalau ngobrolin dari Itu kan dari sisi Si yang Apa yang berhutang Orang mau pinjem Ke orang gitu ya Tapi kalau misalkan kita dibalikin Susah Masih berusaha dia Takutnya Apa Iya Andaikan misalnya kita balik Posisinya dari kita yang Mau memberi pinjam nih Romo ya Seringkali kan kita juga Waspada Dalam artian Kita lihat dulu orangnya Seperti apa Dekat atau enggak Nggak pernah ada Kontek Tiba-tiba menghampiri Gitu Itu tuh banyak prasangka-prasangka Sebelum memang kita Kasih Pinjam Biasanya Kalau para pemberi hutang ini Pemegang piutang gitu ya Biasanya mau ngasih Pinjam itu sama yang Memang kenal deket Contoh Sony sama saya Gitu Saya mau pinjemin ke Sony Enggak Kebetulan saya mau pinjam ke meja Waktu itu Tapi dilihat-lihat Kayaknya enggak cukup Mal dikasih selimut Iya Terpal Itu benernya baju di saya Cuma jadi terpal di Sony Nah ini gimana Romo Maksudnya sebagai kita Yang bakal memberi hutang Memberi pinjam gitu ya Berprasangka buruk saja Mungkin sudah Salah kali ya Gitu Ada tanggapan gak Romo Atau pernah punya pengalaman Ada punya pengalaman Romo Mau dipinjemin gitu Sama orang Mau pinjam dong Prinsip saya emang begini Setiap bantuan Atau perbuatan baik Yang kita berikan kepada orang Itu Harus mendidik Ini kayak ngasih pancingnya Daripada ngasih ikannya Tergantung Ada saatnya kita ngasih ikan Ada saatnya Kita ngasih pancing Tapi sedemikian dia sulitnya Bahkan mau mancing aja gak bisa Ya percuma dikasih pancingan Gitu kan Ada kalanya kita ngasih ikan Ada kalanya ngasih pancing Ada kalanya ngasih tau kolam doang Oke Nah tapi intinya Apapun yang kita berikan Harus ada Ihtiar untuk membantu Yang bersangkutan Kalau gitu Tidak lepas Karena misalnya Apa namanya Ada Yang meminta bantuan Tapi Sepertinya dia Bisa loh Nah itu kan asumsi Romo Artinya kita Kita diberi kesempatan Untuk menganalisa nih Apakah semua permintaan Kalau kita lihat dari Ayat Alkitab yang Romo sempat tunjukin tadi ya Setiap ada yang minta bantuan Kita harus bantu Kita harus bantu Tapi kita dikasih Akal pikiran juga Untuk memilih nih Bantuan macam apa Yang betul-betul membantu Apakah langsung ikannya Kata Romo tadi Atau kasih pancingnya Jangan-jangan Bantuan sebetulnya Malah tidak tepat sasaran Kemana ada tuh Video ya Seorang ibu Tulisannya itu Butuh uang sekian juta Untuk modal usaha Ada orang yang ngasih betul Sekian juta Besok ketemu lagi Ngemis lagi Nah berarti kan sebetulnya Ini Tidak sesuai Tujuannya Padahal duitnya udah ada Dia ngasih Dia membantu kan Intensinya untuk Modal usaha Tapi lo malah dibuat Ngemis lagi Contoh yang paling gampang Orang pura-pura lumpuh Untuk ngemis Nah itu juga kan Kita mau ngasih Jadi profesi Nah memang Kendalanya Ketika memang Apalagi sayangnya juga Sebetulnya butuh juga Orang minta bantuan ke saya Saya sudah juga butuh Apalagi teman lama Indikasinya gampang Lama gak kontak Bro apa kabar Nah Karena mau pinjem uang Menawarin asuransi Atau MLN Betul Kalau gak minta jemput Karena motornya mogok Besti Perasaan gak ketemu lama Gak minta jemput Kan minta jemput Kemarin Nyusahin gak Ya nyusahin lah Jadi banyak yang cutah Biasanya lalu kita Terdorong untuk Tanda kutip Bohong Ya aduh Gue juga gak ada Gue juga gak punya Kayak gitu ya Ini Polanya sebetulnya Saya sendiri sudah Mulai mendapatkan Ketika kecil Lagi main di halaman rumah Ada pengamen Ibu saya bilang Bila aja gak ada Oke Kata mama Mama gak ada Kesalahan di Misalnya Pemilihan katanya Kurang pas Bukan budak letik Apa yang diolongin Kata mama Mama gak ada Tapi maksudnya Rohmoh disini Kalau mau ngambil Sisi seriusnya adalah Didikan dari awal Dari rumah itu Memang dari dulunya Sudah membiasakan Untuk seseorang Beralasan Kalau memang Apa namanya Karena pertimbangan tertentu Lebih baik Gak usah ngasih dulu Tapi ada saatnya Saya diajari juga Waktu sejak kecil Nah ini Uang ini Kasih ke orang itu Supaya saya juga Dibiasakan untuk Memberi Meskipun bukan uang saya Tapi dibiasakan Memberi Jadi Uang tua saya mendidik Untuk memilah Mana yang Saatnya perlu membantu Mana saatnya yang Udah lah Jangan dulu Walaupun membantu Konteksnya adalah Kita tidak pamrih Kita tidak berharap Ibu kembali kan Nah tapi kalau utang Namanya juga kasih ibu Betul Kepada beta Kepada beta Terhingga sepanjang masa Tak harap kembali Iya Tak harap kembali Nah tapi kalau Itu kan membantu Inisiatifnya dari kita Bukan dari orang lain Kita memang berniat memberi Dan tidak berharap kembali tadi Tapi kalau utang kan Inisiatifnya dari luar nih Ke kita Terus kita memberi Pasti akan ada Harapan Kayak gue nanti ya Gue ngerasa Orang yang Ingin mengikhlaskan sesuatu Tapi di satu sisi Mengharapkan kan? Bukan mengharapkan Apa? Gue orang yang ingatannya cukup kuat Gue gak pernah Jadi gini Gue bukan niat-ngingat Pihutang gue Tapi gue ngerasa Gue inget kok Ini mah sesuatu yang Kemampuan pribadi aja Tidak Udah gue ikhlasin gitu Nah sampai sekarang nih Gue masih ada yang ngutang sama gue Gue udah ikhlas Tapi gue inget Karena Ingetan gue cukup kuat Jadi tiap ketemu orang itu Bukan ingetannya kuat Lu pendendam Bukan bro Asli Gue udah gak ada pemikiran Untuk nagih Udah gak ada Maksudnya udah mengikhlaskan Tapi si iya tepukah hutang Baratnya toka urang Betul Tapi berhenti di titik itu gitu Seikhlas Batasan ikhlas apa sih Romo Yang jadi acuan kita Udah ini gue Pinjemin Gue gak berharap kembali Atau Ini gue inget Ini gue bakal gue tagih Karena dengan catatan Atau dengan faktor pendukung Adalah gue mesti disiplinin Orang ini Gue mesti ingetin orang ini Bahwa hutang itu Harus kembali Yang kita berikan ke orang Itu nilainya Bagi kita sendiri Seberapa besar Misalnya Ada yang memberi pinjaman Kita yang dimintai Kita dimintai hutang Kita memberi hutang Ada yang memberi hutang Dari memang uang dingin Ya Oh ya uang dingin ya Kalaupun amit-amit Itu hilang Masih aman Kondisi keuangan Masih Beku soalnya Kalau gak uangnya cool Dia kayak kangguru ya Bawa anak kemana-mana Terus dari uang dingin Kehujanan dia Cusat lagi Tadi kesini kehujanan Nah Kalau misalnya amit-amit Uang yang dipinjamkan itu Lalu hilang Tidak kembali Paling gak Dia untuk merelakan Itu kan lebih mudah Apalagi di awal sudah ada Ini Pekiraan Ya oke lah Saya pinjamkan Kalaupun nanti dia gak balik Udah lah Dari awal pun udah rela Dibalikin secukur Enggapun Ya sudah lah Gak apa-apa Atau juga Saya masih punya simpanan banyak Misalnya Masih cukup Kebutuhan saya dan keluarga Tapi hati-hati Ya orang yang seperti ini Bisa dimanfaatkan Sama orang yang Setuju Wah dia mah pasti minjemin Nah gak bakal minta balik Itu persoalan lain Itu nanti kan ketika dia Sudah mendapatkan Stigma tertentu Orang yang gampang Minjemin misalnya Tapi ini untuk membantu Apakah saya meminjamkan Atau tidak dulu Tapi kan kadang Kalau kita gak minjemin Biasa minjemin Sekalinya gak minjemin Karena mungkin alasan tertentu Anggaplah uang dinginnya Habis gitu ya Tinggal uang buat usaha Muter susah Keluar nih gitu ya Orang tuh akan Di belakang Akan jadi lebih jalak Betul Kok yang itu dikasih Saya gak Gak mau minjemin lagi Pelit dia mah sekarang Giri 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 ini Makanya kalau saya sih Menyarankannya Tidak umum Tapi kasuistik Kasus per kasus Iya Oke Itu Bahasa Inggris dong Lebih keren Case by case Kalau romokan Kasus per kasus Oke Saya di bawah berdiri I understand I understand Betul ya Bener Water horse broken Singkudapat Ini Inggris langsung Sunda pak Udalah Ini kalau gede di water rock Gini nih Bawa batu dong Bukan Si batu Bukan Si cadas Kalau itu magam full stone ya Iya Bawa batu Lu tau gak kalau ini apa Kalau apa namanya Astana Anyar Newcastle Bukan Gua kemarin liat Di facebook kan suka banyak terjemahan gitu Betul Lokasi New Garden Astana Anyar Gua juga gak tau Astana kan kuburan Bener ya Astana tuh kuburan Iya Oh iya Halo Dilagukan ke Bandungan ya Ini Nick Castle Jangan gak sih bahasa Oh iya Nah jadi bahas gitu Nah Yang kedua Ada juga yang Gua aja lupa pertanyaannya Apa Dia inget jawabannya Dia nginget siapa yang dia utangin Saya nginget apa pertanyaan kamu berdua Gak ada Sombong Sombong aja dulu Salah ya minta maaf Pasti faktor bajunya nih kan Iya Apa mau yang kedua mau Ada saatnya Karena pertimbangan tertentu saya melihat Duh saya juga uang pas-pasan Iya Tapi ketika dia meminjam uang kepada saya Saya juga yakin sekali Dia lebih sulit keadaannya daripada saya Iya Maka dengan pertimbangan itu Udah lah Gak apa-apa Saya pinjemin ke dia Karena saya yakin Dia juga lebih susah daripada saya Butuh banget Butuh banget Gak apa-apa deh Akhirnya saya juga Nah ini berkorban banget Namanya Karena saya juga berkekurangan Tapi ada orang lain yang Ternyata lebih membutuhkan Saya bantu Itu deh Kita ngomongin yang pihak Pemberi ya Ada juga yang begitu Ya baik-baik juga Dan itu butuh Keberanian luar biasa Untuk mau nolongin orang Walaupun dia sendiri berkekurangan Dia sendiri berkekurangan Tapi ada juga yang memang Memanfaatkan sebagai pemberi ya Punya cita-cita Dan angan-angan adalah Kalau kita lebih banyak ngasih Rojokinya gampang Itu lebih ke motivasi Dimudahkan Lebih mau ngasih berkatnya Sama kita Nah itu Kita belum nyampe kesana Karena itu Hati orang Siapa yang tahu Mungkin ada yang Saya ngasih pinjemen Sepuluh Semoga Tuhan datangin Sepuluh Kita gak tahu Motivasinya Atau misalnya Saya pinjemen dia Supaya nanti Kalau saya minta tulang ke dia Dia bantuin saya Itu bisa Itu motivasi Yang subjektif sekali Ini kan kalau tadi Belajar dari yang tadi sebelumnya Ada gambar Sebelum gambar ini Iya Tadi ada tulisan Tadi Sebelum gambar ini Nah ini Pekah emang ini Apa apa atau ini Yang mana Ini kan Bagaimana kalau Sudah diminta Yang minjem ke kita Ada uangnya Tapi kita bilang tidak ada Tapi ke kita bilang gak ada Karena kita takut ya Kita takut Kita takut uangnya gak balik Kalau memang kita yakin Yakin bahwa Saya Gak mau minjemin itu Bukan karena Saya gak mau bantuin Tapi Ini uang panas banget nih Kalau saya bantuin dia Bisa jadi nanti Anak saya gak nyusu Misalnya Contoh ya Bukan saya ya Saya gak punya anak Betul Nanti jadi pertanyaan Ini contoh Nanti di cutnya di bagian itu Walaupun kita gak pernah nge-cut ya Tapi ini kayaknya harus nanti Kita gak pernah nge-cut Paling di embegin Yang bisa Jangan sampai saya Membantu orang Tapi yang Pihak terdekat Yang gak usah bantu dulu Lalu terbentara Terlantar Bisa jadi Dan kalau buat saya Ya sah-sah saja Pastikan ketika dia berkomitmen Anda berdua nih yang sudah Nikah nih kan Pastikan komitmen pertama Untuk Istri dan keluarga Istri dan anak-anak keluarga Pasti itu dulu dong Kalau misalnya Untuk mereka belum ada jaminan Lalu Untuk bantu orang Kan rasanya juga berat juga dong Betul Maka kalau emang itu pertimbangannya Kalau saya sih Cenderung setuju ya Untuk itu ya sudah Gak apa-apa Kalau memang betul ini Atau kedua Bisa jadi Ini melihat si Reputasi Apa namanya Peminjam Berarti dia sering Terbangun lah reputasi Positioning dia sudah Peminjam Jadi dia jenjang karirnya Dia sebagai peminjam Jadi kalau Melajit Ada bintang limanya Bintang tiga Bintang dua Lebih galak daripada Pihak yang meminjamkan Contohnya ya Tadi gue keingetan nih Son Berarti sudah ada reputasi Nah gue keingetan Itu punya saya Punya kamu yang ini Ini yang saya Romo Romo kan yang ini Pembersih dari dalam Oh iya Malam baru selanjutnya Dinamain dia Dinamain Terus baru selanjutnya mau nanya apa Gue lupa Yang lebih galak sih Nah Ada postingan Di media sosial Bahwa nih Tolong dong Minta pendapatnya Guys Kalau kayak gini Orang dipagi hutang Jawabannya begini Gimana Jadi adalah Bro minta dong Gini-gini Aduh nanti dong Gue kan lagi liburan Liburan Pake uang pinjaman Mungkin Liburan itu kan Cuman sekarang Kalau balikin uang Lu kan Bisa kapan aja Nanti-nanti Abis liburan juga bisa Terus Udah bagus Lu juga Gue pinjemin Untung ada orang yang mau minjem Sama lu Katanya gitu Ini dari sisi yang meminjam Bisa ngebales Ke yang Memberi pinjaman Seperti itu Itu kan Nodi jadi yang mananya Iya Saya mah jadi pihak ketiga Yang baca Yang baca dan langsung Aduh Ngelus dada Lihatnya gitu Dan ini Ya berarti Ada terjadi di masyarakat Gitu loh Dan banyak yang ngalamin Pasti Yang ditagih Lebih galak Daripada yang lagi Kalau gitu Sebelum masuk Kesana Banyak orang Indonesia Nggak enak menolak Nah Sebelum masuk Lebih galak Ada orang Jangankan nagi Nggak enak Nolak juga Saya udah nggak enak Nggak enak banget Nolak betul Nih contoh ya Son Buat saya ya Nggak Ini yang Ini yang ini Tempon Naik level Kalau kue balok Mabiarin aja Orang Indonesia itu Cenderung Nggak enak nolak Romo Apalagi kalau ada yang Mau minjem Berkurang Berkurang jadi satu Masih kita liatin ya Saya bukan lapar Tapi Cuma kalau nggak ngunyah Keram ini Ya udah Kita nggak enak juga Ini kan udah bisa Tuh nih Ini satu Baru saya ngitung loh Pake kalkulator Tagian ke Ekonom kosupan ya Bener lapar Ini Setelah ini ada evaluasi Podcast kita nggak cocok Banyak cemilan Nggak cocok Fokusnya kesini semua Cocoknya itu Kalau banyak sponsor Betul Jangan banyak Jangan banyak cemilan Banyak sponsor aja Lain kali snek aja lah Cukup lah Lah ini apa Ini snek Masih mana nggak dikomplain Ma Umat Coba Lagi nanya Masih bisa ngunyah Yang kecil-kecil aja lah Nah ini apa Masih padang Soalnya kan di mimbar Nggak bisa Oh iya Bener Di sini bisa Soalnya saya emang Ada penyakit lupa makan Oh gitu Baru makan 2 menit Lupa lagi Lupa Tadi udah makan belum ya Belum Harus makan lagi Udah sembuh sekarang Romo maaf Coklat Ini masuk dulu Makanya belum habis Ini habisin dulu Pengen ngelap Tapi takut disangka manja Habisin dulu Habisin dulu Romo nih Enak dong Tarik son Tarik son Tarik Nggak nggak Tarik Tuh kan Aduh Ini 5 menit kita Untuk diskusi makanan ya Nggak apa-apa Tapi Romo tau Ini konsumsi ini Ngutang Nanti kita balikin Dalam nuntuk yang sama Harus bayar ke cafe misi Dan Romo ini Tentang Orang Indonesia tuh Nggak enakan Nggak enakan Mau Pengennya sih Nggak minjemin Dengan berbagai alasan tadi Tapi dari awal Udah belum Nggak udah gitu salah Udah belum Udah belum Tetap kan Orang Indonesia tuh Suka nggak enakan Nggak enakan tuh Biasanya gini Karena Justru ya Kadang-kadang Ketika orang meminjam uang Disitu aja Yang meminjam lebih berkuasa Seolah-olah Seolah-olah Sepertinya dia mengkondisikan Yang punya uang itu Nggak enak Kalau dia nggak minjemin Berarti terlatih dong Ada triknya Iya ada triknya Expert ini ya Expert Dan ada khususnya ini Wah Nah makanya Yang membeli hutang pun Kalau memang itu Bukan motivasi Belas kasih Kayak misalnya Memang kesusahan banget Terus di Beri selesai Kalau itu kan memberi Kalau minjamkan pun juga Kalau dasarnya belas kasih Ya sudah Amit-amit ini Kalaupun hilang ya sudah Tapi kalau misalnya ini Apalagi dalam jumlah besar Saya kira perlu ada Deal-Deal-an dulu Kita melihat tas putih bahkan Iya Kalau udah deal ya Deal ya Saya kontak Saya kunci Nomor berapa son? Karena pernah ada kasus loh ya Pernah ada kasus Nodi juga kenal pasti ya Dia minjemin uang ke saudaranya Ditagih Nggak mau Lalu dia posting di media sosial Yang posting ini Berarti kan yang ngasih hutang kan? Betul Dituntut Dituntut Karena pencemaran nama baik Tapi untungnya menang Untungnya menang Tapi juga keluar uang juga Iya pasti Itu udah pembuktian di persidangan Iya Tapi kan tetap ada kos Ada biaya untuk sidang itu Kebetulan yang minjem orang dekat Jadinya posisinya Ya diawali dengan gak enak Keluarga Keluarga Itu dia Utang-vitang tidak mengenal Hubungan dan jabatan Siapapun bisa Kecuali makanya Kalau misalnya yang Meminjam uang itu Memang sangat kesulitan Saran saya ya Disini siapa yang punya utang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Semua? Ada Prat-prat-prat juga ada Kamu patut utang pahala Kamu Yang lagi minum kopi Lagi minum kopi Belum bayar Ke cafe misi Besok bangkut cafe misi Itu kalau box uangnya Bisa bersuara Nah sebenarnya ada 2 Beneran? 2 ya? Asli Asli nak Ada 2 1 persoalan hutang-piutang Yang kedua persoalan kekerabatan Relasi Entah itu keluarga Atau pertemanan Macam-macam Seringkali ini Bercampur baur Sehingga putus Hubungan persaudaraan Maupun pertemanan Karena hutang Nah saya pernah memberi Rekomendasi ke Dua-duanya Karena dua-duanya Terutamanya ke saya Harapannya Romo Bisa bantu bayar hutangnya kan? Gak mungkin kan? Kami gak punya gaji pak Lalu Pastor kalau misalkan berhasil Orang itu balikin hutang Pastor dapet komisi Wah gila jadi calon dong Kenapa gak Saya gak kepikiran Ide bagus ini Kalau 2M balikin Dapet 3 persen Lumayan kan? Kayak jualan rumah Betul Udah gitu kan Romo pendekatannya Religius Bisa lebih enak nagihnya Nanti Bapak Uskup Saya digoda Saya digoda Gak apa-apa Nanti Romo ya Kasih kisih-kisihnya Gimana? Saya sama Sony yang maju Kisih-kisih Udah kayak bimbingan belajar Paujian Jadi ada dua dari Nah saya mengajukan begini Dari yang pembeli hutang Tadi saya tanya dulu Kamu ketik posisi sekarang Kalaupun uangmu gak balik Kamu rela dulu gak? Nah lalu dia mengatakan Ya mau sekarang posisi saya Kalaupun dibalik Syukur kepada Tuhan Kalaupun gak ya gak apa-apa Tapi saya cuma berharap Paling gak dia ada komunikasi ke saya Sebenernya itu harapan Pengen balik loh Maksudnya sekecil apapun Komunikasi Ada Pasti ada Pasti harapnya pengen balik Tapi pun dia lebih Dalam hal Paling gak saya menganggap Dia lebih mengutamakan Komunikasi relasinya dulu Ayah basah lah Iya Paling gak ada omongan dulu lah Ya balik pasti Tapi kalaupun Gak bisa sekarang Jelas lah Oh sekarang lagi ada kendali Ya sudah Kan ini gak ada kabel sama sekali Tadi ditanya malah Galak 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 Gak lah Gak lah Oke orang Orang libulan Nah padahal libulannya pakai uang utang Iya Bisa jadi Nah lalu kepada yang meminjam Saya juga mendorong Jatuh dong Karena mau gog Nah saya mengajak dia untuk Ya sudah yang penting Kontak balik dulu aja Justru disitulah kesempatan kamu Untuk berkata terus terang Kondisinya seperti apa Seperti itu Supaya tidak kehilangan Hubungan pertemanan Nah kalau Romo sendiri punya tips atau trik gak nih Pesan sama umat yang juga disini menyaksikan ya Gimana membedakan orang yang butuh bener sama yang pura-pura butuh Nah ini kadang susah juga ya Sony Aduh si Sony pika runyangan gitu Eh tapi saya sama dak Sebenernya Tapi Sony mah bakat sih Pika runyangan Gimana jadi pakai nyumbang gak Oke kita buka kotak amal disini Untuk Sony Jangan link kita bisa.com aja Makasih loh Romo Seribu Seribu Hitung dulu Kok gitu ngitungnya Romo Kok gitu ngitungnya Ini setiap cara dulu ya Seribu Dua ribu Wih iya bener ya Lima ribu Abis lima dulu sepuluh Abis sepuluh dua puluh Abis dua puluh lima puluh Abis lima puluh Abis lima puluh seribu Uang siapa Romo Uang saya Sisa duit sampai akhir bulan Harus cukup Kesian Tapi ngomongin tips itu ya Seling lupa bawa dompet soalnya Makanya di kantong gak usah ada Eh bagus lah Dompetnya hilang gak ada Gak ketinggalan banyak Kali-kali dong Tampil ditemenin sama homeband Ini juga Taman arah sumbernya juga Betulnya arah sumber Dan juga ada homebandnya juga Asik banget ya Mari kita bernyanyi bersama Yang tau lagunya juga ikutin aja Dan Ini rater mo Bukan mic Ya ampun di test Sony pada gitar Lalu juga ada Romo Aloy pada bass Lalu juga ada frater Steven pada saxophone Dan juga frater Hirta pada kahun Dan juga disana Pada nonton Oke sebuah lagu Untuk semua Sebuah lagu dari kami Bintang Kejora Bersama dengan Ruang Mengadu Kolaborasi Let's go Ibu ini Jangan nyontek Udah gak kompak dari awal Belum belajar Megadet 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 Jangan menit ya Jangan menit Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Tuhan ke 4 ya 4, 5, 6, 7 Dari balong boleh ya 4, 3, 2, 1 Apa itu ya? Apa itu ya? Goyang-goyang Eh gak mas kagiknya bolong gak? Kalau tidak bolong gak masuk dong Iya, iya, iya Ini gak mau mainnya ya? Iya, iya, iya Bener Lima menit terbuang perjuma Umat nungguin Durasi-durasi Woy Yeay Bukan ku jalin lagu Bingkisan kau buku Bagi insan dunia Yang mengagumkan cinta Betapa nikmatnya Dijumbu asmara Dijumbu asmara Bagai embun pagi Yang menyentuh Rumputan Cinta Cinta Kan ku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku Gelola asmara Seindah lembah yang senja Tidak ada yang kuasa Melebihi indahnya Melebihi indahnya Dijumbu asmara Dijumbu asmara Dijumbu asmara Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya Nikmat berindahnya Nikmat bercinta indahnya Nikmat bercinta Nikmat bercinta Nikmat bercinta Nikmat bercinta Nikmat bercinta umat yang punya karakternya kayak gua gua mah jelas waktu gua kerja di sebuah perusahaan gua tuh masih muda kaya berbahaya woy karena belum punya tanggungan terus penghasilan cukup saya itu jadi inceran beberapa temen yang pengen minjem cakarin inceran yang lain Pak bukan dong nah tapi saya itu waktu itu bikin statement ada temen yang mulai minjem saya langsung ngobrol bro kita temenan aja jangan ada unsur minjam meminjam apapun itu jadi lu nggak usah lu nggak usah coba ngobrol ngomong ke gua deh minjem-minjem karena gua nggak akan masuk ke ranah itu pertemanan kita pertemanan aja kalau gua sih berani menyatakan itu tapi resikonya buat gua adalah gua juga ngomong suatu hari nanti gua juga nggak akan pernah baru kalau gua berkekurangan ya gua nggak akan minjem ke lu dan itu memotivasi gua untuk selalu punya sesuatu penghasilan dan solusi gitu kalau gua udah kebetulan waktu itu muda kaya berbahaya belum tahu kondisinya beda-beda kalau sekarang sekarang muda kayaknya udah enggak muda aja juga udah enggak iya muda kaya enggak ya enggak berbahaya masih kok saya merasa kayak tapir jadinya ya tapi mah hewan dilindungi anwa gimana anwa nah maksudnya kan penyial kan penyial berbahayanya masih iya para pendengar yang berbahaya berbahaya dong berbahaya gitu tapi itu mungkin tips tidak semua orang cocok kalau saya kebetulan kebetulan orang yang bisa menolak saya itu bukan orang yang nggak enakan jadi artinya saat ada orang ngomong nggak ada Oh sorry nggak ada bro kalau kita teman aja gua nggak mau ada pinjem-pinjeman antara kita udah kalau saya lebih ke ngeles kalau saya ngelis apa di SSC hahaha ngeles dong enggak dong serang-serang cari ingin saya di ini di perwacara music ngeles gimana eh ngeles sama aja lu bisa ngebohong dong bukan bukan berbohong tapi tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya tidak memberi tahu kenyataan tidak bohong tapi tidak terus terang nah itu gitu dia tipis ya tapi tidak terus terang kalau bohong itu A dia ngomongnya B betul bohong tapi kalau tidak terus terang A B dia ngomongnya A doang ya oh ya nggak lengkap tapi pinjem duit dong ke gua not pinjemin gua duit dong aduh sorry bro gue masih ada pengeluaran tapi diem selesai pengeluarannya apa ya 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 lu nggak usah tahu gitu ini tapi itu gue nah mungkin Sony bisa niru tuh si Nodi apa tuh maaf lu gue lagi ada pengeluaran pemasukan nggak ada iya ya pengangguran maksudnya gimana kalau gue minjem ke lu aja hahaha eh ini bagus aduh kasihan Sony berapa-berapa malah dia tadi berbalik ya aduh Sony gue mau minjem sama lu tapi kayaknya gue lebih butuh deh ya udah banget lu pikarunyaan kayak gitu ya terus ya atau dibalikin lagi bro nanti kalau misalkan lu udah dapet pinjeman kabirin gua ya ini cara-cara yang bisa kita lakukan artinya ya karena di luar sana banyak orang dengan berbagai karakter nggak tahu bagaimana menyikapi jangankan menagih ngasih utangnya juga masih banyak masih banyak problematika nih ya mau ngasih atau tidak cara nolaknya gimana gitu nah intinya bukan soal menolak atau tidak ya tapi dari yang punya dulu prinsipnya gini memberi atau tidak pinjaman maksudnya itu hak yes itu hak itu nggak bisa bisa dipersalahkan ya sama kayak saya memberi menolong itu kan hak saya untuk menolong enggak pun juga hak saya persoalan saya di apa dicap ah ini pelit ah ini yaitu konsumensinya tapi pertama-tama itu jangan sampai lalu seolah-olah saya menolong itu wajib ya Tuhan aja nggak pernah mewajibkan kita kok ya ya kan dia cuma memberi tawaran Iya kalau kamu mau ikut aku begini caranya silahkan enggak juga nggak apa-apa ya konsumensinya ada gitu dan juga sama gitu maka untuk kita mempergunakan hak kita jangan sampai lalu kita kecewa kecewa apa menyesal dengan keputusan saya sendiri saya udah ngasih ke kamu ah saya nyesel gitu ya udah jadi dibahas di angka bener nah justru di awal memang harus dilatih di awal sebelum saya memberi membuat keputusan untuk membantu atau tidak nah saya mesti fix dulu di saya jangan sampai lalu di saya nggak beres nanti tapi berkepanjangan ya saya selesai muncul tadi lebih galak yang ditagih betul gitu banyak juga soalnya gini mau kalau misalkan kayak yang pinjem uang ke saya sih jarang yang gede-gede ya tapi gini contoh Sony not pinjem 50.000 gua lupa bawa dompet ke sini ya ya pas gua itu eh kok kenapa nih nggak ada 50.000 Oh ya Sony pinjem dua hari tiga hari kemudian perlukah saya ingetin makanya tergantung apakah kalau nggak diingetin nanti not ingetin gua ya gitu ada kata-kata itu kalau udah sangat dekat ya mohon maaf ya nih kadang-kadang bahasa-bahasa eh ngajem duit ke nah yang mau pulih busa sabar 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 ya tapi konteksnya pertemanan bercanda itu malah udah enak tuh iya Oh yang boho ekomannya enak ngopi lah ulang bayar lah nah santai enak artinya ketika dia meminjamkan uang dan nodi ke Sony dia udah tahu ah Sony mah temen kalaupun nanti ditagih pun dengan bahasa yang agak bercanda-bercanda pun Atau kalau nggak pakai Sony gantiin dengan cara yang lain misalkan traktir atau gimana Atau kita masuk ke penegasan nih Romo ya pinjam utang piutang supaya umat juga nanti Oh bisa mengambil kesimpulannya nih prinsip dasarnya adalah orang yang mau memberi hutang adalah haknya dia mau ngasih atau tidak gimana orang yang mau memberi kalau sudah memberi kewajiban yang peminjam adalah mengembalikan apapun kondisinya kecuali yang memberi hutang udah nggak usah sebelum mengembalikan tetap menjaga relasi dan komunikasi dulu betul jangan hilang begitu aja sebagai bentuk tanggung jawab bahwa saya dibantu ya sudah saya tetap bertanggung jawab atas bantuan dia kalaupun itu buat usaha nih usahanya jalan amit 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 saya nggak mau membalikan ya saya komunikasikan ke dia mohon maaf nih gimana selanjutnya bukan saya nggak bayar ya saya nggak bisa enggak nggak gitu selanjutnya kondisinya gimana gimana nih dari kamu nih Oke relasi dan komunikasi kalau itu sudah terbangun kondisinya hasilnya bisa macam-macam entah itu didalakan entah itu mungkin nanti udah dikasih waktu berapa kita nggak tahu prinsip dasarnya kalau kita meminjam sesuatu itu bukan barang kita harus kita kembalikan prinsip dasar nih eh dipertanggung jawabkan lebih tempat ya apapun itu Oke jadi dan orang yang memberi mau nagih atau tidak caranya banyak terserah silahkan dilakukan nyamannya seperti apa walaupun di sana ada media penagihan debt collector nah kalau itu terjadi nanti nubuat foto terjadi apa rumah dia cak-cakat hahaha iya iya bener-bener tapi kayaknya debt collector ini kita punya bahasan tersendiri nanti debt collector ini seru nanti ntar kita akan apa namanya kalau memungkinkan sih kalau memang sampai ada narsum dan memang mau datang narsumnya mungkin kita datangin langsung ke sini karena kenapa buat tagi hutang meromualoi hahaha kenapa debt collector ini masih ada stereotip tertentu ya tampilan fisik betul logat nggak usah digitu-gitu enggak cocok soalnya begini tampilan fisik logat lalu bener nah ini ini menjadi stereotip ya Nah stereotip ini juga ada di lingkungan umat nah kita mau dibahas nanti siapa tahu ada bahasan yang wah gimana nih kalau tapi tidak sekarang kan tidak sekarang ya aman dong boleh dipakai lagi bajunya Roma kita amanin dulu ini iya tinggal satu soalnya soalnya jangan sampai nanti ada bahasan berikutnya gimana rasanya ditagi oleh saudara seiman nah nah hahaha hahaha sorry siangin lagi eh gimana hari ini lagi besoknya pelayanan repot kan aduh itu bahasan tersendiri yang berbeda lagi nantinya ya dan ingetin kita pernah ngomong bahasan ini biar nanti dinyakkan betul langsung ya alasannya ada perteman lingkungan enggak ah takut hidup lagi yang punya rumah yang nagi saya jangan lupa untuk like subscribe dan juga komen ini penting banget dan buat yang komen juga terima kasih yang udah sapa-sapa kita dari seluruh penjuru betul baik di Indonesia maupun di luar negeri juga thank you banget kalau memang ada yang lagi menyaksikan terus juga pengen salam-salam buat kami di rumah noni juga boleh tulisin aja dari mana salam-salamnya mau salamin Romo Aloy juga boleh cepat lu nasiin hutangnya misalkan yes dan jangan lupa juga untuk ngikutin semua episode dari rumah noni terima kasih kritik masukannya dan kita bakal ketemu di episode berikutnya mohon maaf kalau udah salah-salah bye bye